Tomas Matulesi alias Kapitan Patimura merupakan salah satu pahlawan nasional asal Maluku. Ia lahir di negeri Haria, Sapa Rua, Maluku Tengah pada tanggal 8 Juni 1783. Pahlawan yang dikenal gagah berani dalam mengusir kaum penjajah di bumi Raja-Raja Maluku itu lahir dari pasangan keluarga yang bernama Prans Matulesi dengan ibunya bernama Pransia Silahoi. Kapitan Patimura merupakan keturunan bangsawan dari Raja Sahulau, sebuah kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Dalam rekam jejaknya, Tomas Matulesi alias Kapitan Patimura memperjuangkan tanah Raja-Raja Maluku dari cengkraman penjajah Belanda dan Inggris. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan perkasa dalam mempertahankan Ibu Pertiwi Maluku. Salah satu bukti sejarah yang masih lestari hingga saat ini adalah perjuangannya melawan kolonial Belanda pada tahun 1817 di Pulau Sapa Rua, Maluku Tengah. Seluruh rakyat Sapa Rua di bawah pimpinan Kapitan Patimura berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Sapa Rua. Dengan berbagai tipu daya, akhirnya pemerintah Hindia Belanda menangkap Kapitan Patimura dan berhasil diasingkan di kota Ambon dengan menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Ia gugur sebagai kusuma bangsa dalam mempertahankan tanah Raja-Raja Maluku. Perjuangannya melawan kaum penjajah Belanda kini menjadi bukti sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan oleh pemerintah Indonesia diberi gelar sebagai pahlawan nasional asal Maluku yang telah tercatat dalam lembaran negara. Abu Sobawa dan Caktamaila melaporkan.